Intro Pada pelaksanaan peringatan hari anti korupsi internasional yang turut dihadiri oleh stakeholder dan instansi terkait lainnya berjalan dengan hikmat dimana pada pelaksanaan peringatan haki yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Karimun atau Kejati tersebut, turut serta diserahkan piala dan hadiah serta uang pembinaan bagi siswa dan siswi SMA sederajat sekabupaten yang menjuarai perlombaan pidato anti korupsi yang diselenggarakan oleh Inspektorat Pengawas Daerah seusai pelaksanaan upacara peringatan hari anti korupsi internasional atau haki juara satu lomba pidato anti korupsi, Reni Anggeraini sangat senang dapat menjuarai perlombaan pidato dalam membasmi korupsi Kalau dari pidato saya itu revolusi untuk melawan perilaku dan budaya korupsi Harapan saya sebagai generasi muda, semoga generasi muda Indonesia itu memijak dan membenci perilaku dan budaya korupsi agar Indonesia benar-benar berada dalam kemerdekaan dan sesungguhnya Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Karimun atau Kejati Taufan Zakaria SHMH menjelaskan bahwa kegiatan upacara haki ini bukan hanya sekedar seremonial saja akan tetapi lebih mendalam kesannya untuk tampilan kepada masyarakat bahwa kinerja dari Kejaksaan serta kepolisian sebagai lembaga penegang hukum tetap konsen dan konsisten serta fokus pada tindak pedana korupsi Ya kegiatan hari ini sama-sama kita saksikan bukan hanya sekedar seremonial upacara tapi lebih mendalam kesan yang ingin kita tampilkan kepada masyarakat bahwa kinerja kita, Kejaksaan, Polisian sebagai lembaga penegang hukum tetap konsisten, tetap konsen, fokus pada pemberantasan tidak pedana korupsi Besar harapan dengan selalu diingatkannya akan bahaya korupsi khususnya ASN di lingkungan Pemkap Karimun untuk mencegah dan menghindari korupsi terlebih salah satu program tertib administrasi yang kini digalakan oleh Pemkap Karimun Dari Tanjung Balai, Kepulauan Karimun, Aziz Maulana melaporkan